Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis 13 Juni. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan inisiatif Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa yang mengusulkan untuk menampung anak-anak Palestina. Saya juga tawarkan juga atas inisiatif Ibu Kofifa, Gubernur Jawa Timur, dan juga tokoh-tokoh pimpinan pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Barat. Juga menawarkan siap menampung yatim piatu anak-anak yang kena trauma. Anak-anak korban perang di Gaza tersebut nantinya akan ditampung di pondok pesantren di Jawa Timur. Prabowo mengatakan pondok pesantren di Jawa Timur siap menampung yatim piatu dan anak-anak yang mengalami trauma. Usulan itu merupakan bagian dari upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Selain itu, usulan tersebut sebagai bentuk dukungan perdamaian abadi di wilayah tersebut. Prabowo mengatakan pemerintah Indonesia sedang mendorong langkah-langkah bersama berbagai pihak agar Indonesia dapat mengirim tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di kawasan Gaza. Diketahui, saat ini korban serangan Israel ke Gaza sudah mencapai puluhan ribu korban jiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.